Halo guys what's up welcome bagaimana channel disini selamat kabar semua guys kali ini kita mau bikin konten black desert mobile dengan job terbarunya yaitu assassin ya guys ya disini gue udah buat dan dalam 50 gue sebenarnya tra nggak terlalu sering sih mainin game ini ini sebenarnya ya guys ya cuman ya lumayan 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 dan untuk gue nggak ngerti ya ada event apa ya cuman gue langsung dapat wakinin gas ini hehehe gua pun tak mengerti ya guys ya nih lihat nih betul nggak terlalu sering main ini nggak terlalu fokus banget kan bisa cek aja kayak gini nih pet aja aja masih kayak gini guys masih jelek warna-warnanya Hai sesori sih kayak gini Hai santui guys ya santui sama santu aja oke di sini gue pengen ngeliatin job hasilnya cuma mau taruh lagi saya ngebeli-beli dulu biasa kalau misalnya gua hariannya tuh kayak gini kayak gini doang guys makanya aku enggak terlalu makanya karakter-karakter gua tuh enggak terlalu gex enggak terlalu gex parah gitu loh Oh oh so begini gua nggak ada tuh guys nah ini gini selet oi sih banyak sampah sorry guys ya oke kita lanjutkan lagi biasa gua kayak gini-gini doang ini cuma habis kelakuin main quest eh ini doang nih kalau kalian mau beli-beli Hai saya gue jual-jualin aja dengan harga termurah ya guys ya untuk kelasnya sih bagus guys gua sukanya black desert ya karena kelas itu seru-seru cowok skill-skillnya tuh gila-gila keks parah loh Hai kalau menurut gua ya guys ya sudah ada ya terus ngapain lagi nih Oh tak terkoleksi taruh ya guys gue liatin gameplaynya sini masih itu banyak yang kosong guys nih kosong per tujuh gitu tuh karena gua enggak terlalu serius mainin game ini sih cuma ya kadang-kadang main-main aja gitu karena emang menurut gue ya guys ya grafiknya tuh Wah gila sih ini gila-gila parah guys kalau gua boleh ngomong tuh gila parah Oke disini kita lihat kenapa kita masih full-fool poswar kekerti gua kenapa kita masih full-fool enggak ada udah ya udah ya mau tinggal ini dong gue langsung aja kita main kuasa lagi guys ini gua bakal ngeliatin eh skill-skillnya dan ya skillnya itu gua nggak ngerti ya kemungkin di awal pembuatan tuh kalian disuruh milih atau gimana gua juga nggak ngerti kita coba ya gua coba yang ngeliatin aja guys guys nggak ada yang seru deh di video santai Bang santai sabar lo guys main quest main quest lelah santui santui aja gua bukan mau nge-review atau ngasih build yang terbaik ya guys ya karena kalian bisa cek sendiri item gua tuh biru gua nggak pakai kepingnya gua yang utama males aja gitu ini game itu berat guys kalau gua sambil record sambil live streaming itu berat komputer gue tuh nggak kuat coba ya kalau misalnya nggak sambil record tuh ya masih sabil guys masih sabil lah sini juga ada event ini gua udah dapet semua sih jadi malas sih level up khasnya sampai level 60 bisa dapet aksesoris aksesoris merah ya guys ya lumayan makanya gua nggak lagi naikin ini ke level tapi nggak tahu deh sanggup apa nggak gua 21 hari sanggup lah ya guys 21 hari masih jauh guys tapi gua nggak ada yang level 60 sampai sekarang loh dari karakter gua gila nih karakter gua guys 5852 nggak ada yang level 60 tuh nggak ada semoga sih ini bisa sampai level 60 ya guys ya biar kita dapet aksesoris terus ada ini event buku kehadiran spesial lumayan guys kayak ada beberapa hari gua nggak login tapi yaudahlah yang penting dapet lah beberapa hadiahnya kalau main game itu kebanyakan ya guys ya saran dari gue tuh ya sering-sering ikutin event aja ada event guys ada event guys nanti kalian bakal dapat banyak ya banyak kebanyakan bakalan dapat equipmentnya segala macem sih ya dari event sih kalau belum tua sudah ini kebanyakan surgesori-surgesori eh ya tadi kalian lihatlah skillnya kayak gitu lah ini grafiknya nggak grafik maksimal ya guys ya kecuali kalian main di main di HP mungkin bisa dapet grafik yang coba lo web desertnya kebanyakan player itu main di emulator, kalau kayak lebih enak aja gitu loh mainnya yui, kita udah di kalpion barat dan gua sebenernya tuh ada ID buat yang PC itu ada guys tapi itu gila guys, sumpah yang PC itu gila, ga kuat komputer gua jadi mending gua nge-review aja untuk yang mobilenya ya yang gampang-gampang aja, jangan nge-review, nge-review tuh harus banyak macet dan banyak ilmunya, sambil buang-buangin sama pake sore oke, dan ini goldnya juga gua sama, itu sih guys, random karena gua nggak suka yang join-join klub-klub gitu loh, maksudnya kayak komunitas-komunitas gitu gua suka explore sendiri biarapun malah nggak efisien gitu loh guys tapi ya peduli emang, mungkin kita disini untuk gua tuh lebih ke menikmati gamenya gitu guys iya nggak, iya nggak guys, sebenernya lebih enak kan, untuk menikmati gamenya itu lebih enak gitu loh, santui santui-santui aja bebas sebenarnya ya, kalau misalnya kalian game kayak gitu, kalau nggak ngikutin tutorial-tutorial tuh ya, CP kalian bakal kecil banget sih kayak gua kayak gini makanya gua nggak terlalu menganggap ini serius banget, karena ya kayak gitu guys, lebih suka random aja gitu loh, mau ngapain tuh random aja ya, ikutin-ikutin aja kayak harus, inilah harus itu manual tuh, ngapain tuh iya gitu loh kok masih ada tandanya oke, kita udah selesai quest blacklist blacklist desertnya ya nah, persipasi normal arena world quest memang, biarpun di server yang intunya guys server koreanya, itu banyak kan orang yang nikmati gamenya gitu terlalu wawwi 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 masukan tapi kalau kalian liat youtuber yang memang kayak fokus ke black desert jatuh, waaa gila sumpah CP mereka gede gede waw waww, ngerti mereka tuh main berapa jam anjir di ini di black desert kalau gue kan kayak lebih suka untuk ya review-review aja lah mainin game-game lah gimana lah game-game-game-nya lah itu gitu loh guys kalau gue sampai gue bosan lah karena gue memang kayak gampang bosan nih kalau udah bosen ya ganti game ganti konten oke doang sih guys gue juga suka sistem perdagangnya kayak enak aja gitu ngeliatnya gitu kalau saran dari gue ya guys ya untuk kalian selalu gunain nih mode black spirit nih kalau kalian offline selalu itu guys karena itu menurut gue sangat-sangat menguntungkan sekali ya dari yang gue lihat ya habis kalian sampai nge-set alarm gitu Gek sih itu gitu guys skill-skill dia guys skill-skill dia cuma segini doang gue dapatnya tuh gue ngerti dah tuh cobaan pembelajaran gue gak tau dah cara dapetin skillnya gimana guys apa gue harus tembus ke level 60 dulu atau gimana ada punya saran tau dah yang bisa kalian urus kalian bangun terus bisa ngasilin kostum sendiri jadi kalian bisa ngasilin kostum sendiri kalian gak perlu beli kostum terus dapetin bisa dapetin kostum season kostum seasonnya tuh kalian bisa dapetin dari ya keberuntungan aja sih tapi tetep artinya tuh kalian bisa ngedapetin itu gitu loh di game ini gitu loh terus nyari equip equip world boss bisa kalian tinggal ikut-ikut aja gak perlu kalian kayak kayak damage terbesar untuk world bossnya gitu loh dan itu sesuatu yang menurut gua di game ini tuh yang membuat gua wah keren sih dan sekarang world bossnya tuh udah banyak banget jadi kalian tinggal pasti bakalan dapet sih timingnya kalian dapet untuk world boss biar pun kalian gak fokus untuk dapetin world boss cuma jadwal ini tuh selalu ada tiap hari guys sepertinya ya yang gua rasain ya cuma gua gak ada ikut-ikutan world boss karena gua malas manger aja ya sebenernya kalo ikut bagus sih kalian bisa ngecraft item mil serkes amir ini dapet 150 berarti tuh ya 150 kali join world boss lah bisa kalian di karakter utama gua udah dapet sih beberapa cuma kadang kan random ya gua kadang bisa ikut ini bisa ikut ini ini jarang ini sering ini jarang ini belum pernah nih kayaknya gua ini juga belum pernah nih tuh kayaknya terus ya kalo kalian mau ini gacha kalian bisa nyari guys ini guys gua 195 ribu ini nyari coy ikutin ikutin semua event yang ada bosku auto dapet guys nih ada 20 ribu dari sini juga bisa guys nih 50 ribu kalo kalian pengen dapetin bisa bisa oh ini gak dapet ya oh ini gak dapet tapi kalo kalian mau beli nih buku kehadiran buyer 400 pearl ini kalian bisa dapet tuh gila banyak banget black pearl nih kalian bisa tuker nih guys dapetin item ini kalian bisa tuker nih mystical apa tadi itu lah guys ya tuh jadi disini tuh yang penting kalian ikutin eventnya aja terus ya udah auto auto CP kalian naik drastis penting itu oh yes itu aja untuk gameplay kali ini ya untuk job terbarunya assassin gua gak banyak ngejelasin untuk assassinnya karena gua cuma pengen ngeliatin gameplaynya aja karena gua gak bisa ngejelasin juga dan gua juga gak ada bisa ngasih ilmu lebih buat assassin kalian tapi ya oke kalian kalo mau liat gameplaynya ini oke guys thank you semuanya sampai jumpa di video berikutnya ya dadah